Intro Sebanyak 4 unit rumah di jalan Kiai, kota pematang siantar hangus ludes terbakar di lalap si jago merah. Api yang terus merembet ke beberapa rumah lainnya dikarenakan akibat dinding rumah yang terbuat dari bahan kayu juga disertai dengan angin yang kencang. Kebakaran yang terjadi sangat cepat ini membuat warga panik. Menurut Tika yang menjadi korban kebakaran, api berasal dari salah satu rumah seorang pedagang minyak tanah. Kejadian kebakaran ini menelan 3 orang korban yang mengalami luka bakar dan langsung dilarikan petugas ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan. Untuk menjinakan api, petugas dinas pemadam kebakaran kota pematang siantar mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Dan setelah berjibaku selama kurang lebih 3 jam, akhirnya api dapat dijinakan. Akibat kebakaran ini diperkirakan menelan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kebakaran, kebakaran. Dua minyak tanah itu lho. Dua minyak tanah. Istrinya tadi yang terdekat teriak. Kebakaran, kebakaran dia bilang istrinya. Ada berapa pintu? Lakinya kan udah bertempel-tempel. Nggak tahu saya tuh. Itu aja kami udah tiga pintu yang ini kan. Yang sebelah sana itu nggak tahu lagi. Dengan ibu apa ibu? Ibu Tika. Ibu Tika ya. Habis semua barang ibu ya? Habis semua kan ibu Sisa. Kami tuh dua keluarga sama kakak saya disitu tinggal. Itu rumah orang tua. Jadi saya sama kakak, dua keluarga lah kami disitu. Cuma berdua kami di rumah. Ibu kena luka bakar ya? Di kakinya aja tadi. Nggak tahu saya udah bingung kan. Maksudnya saya mau ke kamar. Saya tuh mau ngambil surat-surat penting. Sama mau cari HP. Tiba kamar saya tuh udah bakar semua. Jadi kebijak. Barang-barang api. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata. Sub indo by broth3rmax